Halo teman-teman pecinta caturuh, selamat datang kembali di Rahekes Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Mikael Tal melawan Miguel Najrob tanggal 2 November 1960 di Leipzig. Ya, disini Tal memulai dengan E4, dibalas Najrob dengan C5, Sicilian Defense. Kuda F3, D6, D4, pion kali D4, kuda makan, kuda F6, kuda C3, E6, gajah E3, A6. Tal F4, B5, Menteri F3 bermaksud mendorong pion E4 maju ke E5 untuk mendapatkan salah satu perwira. Najrob gajah B7 mencegah rencana tersebut dan sekalian mengancam pion E4 2 kali dengan nanti diteruskan pion B5 ke B4. Mengancam kuda, untuk melamahkan penjagaan pion E4. Mengatasi hal ini, Tal gajah D3 memperkuat pengamanan pion E4. Hitam kuda B ke D7, putih Rukade. Gajah E7 membuka ruang untuk Rukade, A3. Rukade, Menteri H3, menekan pion H7. Dengan nanti diteruskan pion E4 ke E5, membuka dukungan tekanan gajah ke H7. Sekalian mengancam kuda untuk menghilangkan penjagaan pion H7. Lalu Najrob Menteri C7 berjaga jika terjadi pertukaran di E5 dan Tal meresponnya dengan benteng A ke E1. Kuda C5 mengancam gajah dan menekan pion E4, gajah mundur ke F2. D5 Di sini tentu saja jika putih E5 mengancam kuda dan membuka diagonal gajah, pastinya hitam kuda F ke E4 menutup diagonal gajah ke H7. Ini tidak bagus bagi putih, karena itu di sini Tal lebih memilih menukar pionnya, dan pertukaran pun dimulai. Najrob kuda makan gajah, pion makan. Gajah makan pion, kuda makan. Pion makan kuda. Selanjutnya Tal kuda F5 mengancam gajah dan menekan pion G7. Najrob memindahkan gajahnya ke C5 menantang bertukar gajah, tapi Tal memilih D4, kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke A7, gajah H4, mengancam kuda. Kuda menghindar ke E4, lalu Tal membuat langkah pantastisnya dengan menukar kualitas benteng dengan kuda. Pion makan, gajah F6. Mengancam pion G7 dua kali. Sebuah langkah luar biasa dari Tal. Yang langkah ini tidak boleh direspon sembarangan, seperti memakannya. Maka tentu saja menteri G4, skak. Raja H8. Menteri G7, skakmat. Atau di sini hitam melewatinya dengan G6. Pastinya kuda H6, juga skakmat. Jadi di sini hitam menteri B6, mengancam gajah. Pastinya Tal gajah kali G7, mengancam benteng. Benteng ke E8. Gajah E5, menutup lajur benteng. Sekalian membuka lajur raja untuk skak menteri. Nah drop menteri G6, mencegah kemungkinan tersebut. Seterusnya Tal kuda H6, skak. Raja F8. Lalu Tal F5, mengancam menteri. Di posisi ini nadrop menyerah. Karena seperti kita lihat di papan, bagaimana keadaan perwira kedua pemain. Putih lebih aktif. Dan hitam sangat pasif. Juga jika permainan dilanjutkan. Menteri menjauh ke C6, putih Raja H1. Menghindari diagonal gajah. Jika hitam benteng makan gajah. Nah, sebenarnya di sini. Langkah terbaik hitam adalah gajah makan pion D4. Tapi tentu saja hitam akan kalah perwira. Dan selain langkah tersebut, itu malah lebih buruk. Selama apapun hitam bertahan, semuanya mengarah kepada kekalahan hitam. Karena itu tadi ketika talpion F5, mengancam menteri. Nadrop memilih menyerah. Ya, jadi inilah partainya antara Mikyatao melawan Mikhail Nadrop. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentar.